Oke teman-teman ketemu lagi di channel saya seperti biasa ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga Anda sehat begitu juga dengan saya seperti biasa ya Di konten-konten yang lain Nah ini hari ini kita bikin konten cara mengecek spring detainment ya Atau mengintip spring detainment dari luar Sebelum kita mulai jangan lupa dukungan Anda like subscribe komen ya Biar saya agar semangat mengupload video bermanfaat buat teman-teman sekalian ya Oke sebelum kita mulai kita perkenalkan diri dulu Oke teman-teman ini saya seperti biasa Kita membagikan tutorial ya setiap konten-konten yang ada Oke ini detainment TGS 40 400 ya Ini dia teman-teman kita membahas TGS 40 400 ya Oke temannya hari ini teman-teman kita ngintip springnya dulu Cara mengintip spring detainment Ini detainment ini teman-teman springnya cuma 3 lembar Tapi termasuk hebat kesampaian kalau bisa mematakan spring depan ini 3 lembar ya teman-teman ya tapi luar biasa Tebalnya nausubillah ini dia di ujungnya ada ganjalan karet ya di ujungnya ada ganjalan karet Ini namanya pen spring ya pen spring ini kelam spring teman-teman ya itu dia ini namanya kelam spring Ini pengikat spring ini pennya ya ini pennya teman-teman ya Mobil Eropa springnya cuma 3 lembar teman-teman ya Tapi luar biasa sekali Hebat kalau bisa mematakan springnya oke teman-teman di atas ada karet pentulan ya itu Di atas ada karet pentulan oke teman-teman Sekarang kita mengecek spring belakang teman-teman ya Yang tadi itu spring depan ya teman-teman Setelah kita mengecek spring depan sekarang kita giliran Memeriksa spring belakang oke teman-teman Nah ini dia spring belakang lebih tebal lagi sahabat ya Nah 1 2 3 4 5 Di depan tadi berapa teman-teman 3 3 spring di belakang 5 tapi nausubillah Tebalnya luar biasa 1 2 3 4 5 Tebalnya luar biasa kalau bisa mematakan spring Nah ini yang setebal begini berhasil termasuk supirnya supir handal ya Karena saya aja 10 tahun bawa mercy Tidak pernah saya mematakan spring ini teman-temannya Biar saya ajar bagaimana Ini namanya Ini namanya torneum teman-teman ya Kalau mobil 10 roda ini torneum pasti ada ya Tapi kalau mobil 6 roda torneum tidak ada teman-teman Karena ini tempat bermainnya Turun naik turun naik spring ya Sama torneum nih teman-teman Jadi dia bisa bermain begini teman-teman Oke Nah ini spring belakang teman-teman Jadi kita cek ujungnya teman-teman Kita cek ujung spring belakang teman-teman ya Nah itu dia Ujungnya teman-teman ya Di bawah Ada bantalan karet teman-teman ya Nah itu dia Di bawah ada bantalan karet Nah kita cek di bawah pakai bantalan karet ke Has gardang ya Nah itu dia Nah begitu posisinya teman-teman Sekarang kita ngecek spring Yang ujung belakang teman-teman ya Sekarang kita cek ujung belakang ya Oke kita cek Ini Seperti ini ya Bagetnya Bosinya tebal teman-teman ya Oke kita periksa bagian belakang Sekarang kita cek bantalan spring bagian belakang Sahabat ya Ini dia Dia punya karet bantalan ya Ini kayaknya mau pecah sudah karet bantalannya teman-teman ya Mau pecah Ini dia ujung spring belakang ya 1,2,3,4,5 Luar biasa sahabat ya Luar biasa sekali Oke Itu dia teman-teman ya Semoga bermanfaat konten-kontennya sahabat ya Membagikan tutorial-tutorial Yang bermanfaat buat Anda ya Mengenai unit Determin Mercy Scania Determin Mercy Scania Renol Wolpo Springnya sama teman-teman ya Begitu semua Oke teman-teman Cukup sampai disini Karena ini jam istirahat Kita mau makan siang dulu Semoga bermanfaat ya Kita ketemu lagi di konten-konten berikutnya ya Teman-teman ya Oke Kita akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Wabarakatuh